Saya mau nanya nih dok, sebagai orang yang belum pernah donor sama sekali nih, saya mau nanya ada syarat khusus gak dok, kalau mau melakukan donor itu, ada persyaratan gimana dok? Sebenarnya sebagai persyaratan donor itu tidak berat sebenarnya ya, yang penting satu usianya cukup, 17 tahun paling minimal, terus paling ini 60 tahun ya, itu persyaratannya. Kedua, kita tidak punya comorbid atau penyakit penyerta, misalnya kencing manis, tekanan darah tinggi, sakit jantung, seperti itu, itu sih secara umum, terus berat badan. Nah biasanya perempuan tuh kan senang diet, jadi takut berat badannya ini, nah berat badannya harus di atas 55 kg, Mbak Safira mudah-mudahan di atas itu, jadi bisa jadi pendonor. 5,5 kg ya, kadang-kadang tuh ya, kemudian lagi adalah hemoglobinnya, HB, HB-nya harus mencukupi, minimal itu lem perempuan 12 gram desiliter, kalau laki-laki di atasnya, seperti itu, itu persyaratan-persyaratan umum, ya kan? Nah bagaimana kalau kita mau mendonorkan sebelumnya, ya kan? Kita tidak boleh begadang yang pasti. Nah itu dia tuh, menarik aja yang mau tanya tuh. Terus pola makan pun juga harus diperhatikan, seperti itu. Jadi sebenarnya gak berat kan? Jadi hanya tergantung niat kita. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Terus pola makan pun juga harus diperhatikan, ya kan? Terus pola makan pun juga harus diperhatikan.